Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong mengingatkan pegawai pemerintah non-aparatur sipil negara atau ASN agar menjaga netralitas dalam pemilihan umum 2024. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rahadianor saat ditemui di ruang kerjanya pada Jumat 5 Januari 2024. Rahadian menjelaskan netralitas dalam pemilu 2024 tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara, melainkan juga pegawai non-ASN yang bekerja di seluruh instansi pemerintahan. Ketentuan netralitas ini sudah diatur dalam Surat Edaran No. 1 Tahun 2023 pertanggal 3 Januari 2023 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN dalam penyelenggaraan pemilu yang ditanda tangani oleh Menteri Pan-RB. Dalam Surat Edaran tersebut tertuang aturan bahwa setiap ASN maupun non-ASN yang bekerja di instansi pemerintahan wajib bersikap netral. Mereka harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan termasuk partai politik dalam penyelenggaraan pemilu. Lebih lanjut Rahadian menjelaskan pegawai non-ASN yang terlibat aktif dalam kampanye, menyalahgunakan media sosial miliknya hingga kepentingan politik tertentu atau kegiatan pemilu dapat dikenakan sanksi sesuai dengan bentuk pelanggaran netralitas yang berlaku bagi pegawai ASN. Ada pelanggaran-pelanggaran yang mungkin pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya kecil, itu kita akan melakukan paling pembinaan dan pemberitahuan kepada Menteri Pan-RB. Nah, terkecuali nanti yang akan diberikan sanksi berat, ini kalau memang sudah melakukan hal yang di luar kewajaran. Di luar kewajaran itu memang dia sadar di ASN, namun dia pulgar, pulgar total di semua publik, publik tidak tahu urusan, dan itu sifatnya dipertimbangkan berat. Rahadianur menambahkan, pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai non-ASN ini kemudian akan menjadi catatan di tim bawah selu. Selanjutnya, jika ada tuntutan, maka akan diserahkan kepada BKPSDM selaku pihak yang berwenang memberikan sanksi. Dano Navarin, TV Tabalong, melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.